Bang Don tadi kalau kita lihat ini orang-orang netizen menanggapi cukup serius ya ketika ada saling lempar lah begitu antara Sylvie kemudian juga Ahok dalam hal soal kenapa tidak ada karyawan disabilitas yang ada di Pemda begitu. Nah Anda melihat hal ini Bang ini memang ada memang dari pasangan nomor satu untuk ke Basuki Cahaya Purnama ini memang mereka menargetkan untuk terus menyerang apa namanya hasil kerjanya atau seperti apa? Karena sepertinya ini sudah berlangsung lagi dari debat kedua berlanjut serangannya. Andi nih saya rasa Ahok belajar dari debat sebelumnya tentang data. Jadi ketika debat yang lalu Pak Anies itu mengumumkakan data yang kemudian dipersoalkan akurasinya oleh melalui netizen beberapa waktu kemudian kali ini Ahok dan Jarod mempersiapkan data itu dengan baik. Sehingga kalau tadi Anda lihat di segmen pertama atau segmen kedua bahkan Ahok sudah mengatakan kalian ini jangan menyesatkan begitu jadi datanya nggak benar. Dan kemudian pukulan telaknya terjadi ketika Sylvie menanyakan soal tidak adanya perhatian gubernur yang sekarang pada orang-orang disabilitas ini. Yang kemudian langsung di dalam tanda kutip dimakan oleh Ahok untuk mengatakan Ibu Sylvie ini kemana aja. Lalu ketika dia mengatakan begitu sebetulnya diksi ini adalah diksi yang paling gampang atau easy listening untuk kuping para penonton. Jadi kalau cepat sekali ditangkap oleh para netizen karena begitulah semestinya bahasa audiovisual yang mudah ditangkap oleh publik. Jangan terlalu berat. Jadi kalau lihat dari segi ini beberapa diksi dari yang dikembangkan oleh Ahok itu cukup mudah ditangkap oleh publik dan itu bisa dimakan oleh publik. Kemudian bisa menjadi viral dan itu kemudian bisa dianggap mungkin menjadi potensi kemenangan untuk Ahok dalam kasus seperti ini. Baik Bang Don kita lihat responnya dari netizen ini apakah menanggapi negatif atau positif. Tapi sebelumnya kita harus berpisah. Terlebih dahulu jurnalis senior Don Bosko Selamun terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Rustika. Kita lihat tadi ada beberapa hal yang dikatakan ini mungkin diterimanya negatif begitu ya oleh netizen. Sebenarnya kalau total sentimen sendiri pada pasca debat ketiga ini seperti apa? Ya jadi ketika kita bicara tentang debat itu dia selalu membentuk satu step gitu dibanding di hari-hari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa Agus Silvi pasca debat itu ada 24% sentimen negatifnya. Nah itu turun dari yang sebelumnya? Dia turun dari sebelumnya debat kedua dia 22% gitu. Kemudian dalam satu minggu terakhir ini memang Agus Silvi sedang kena negatif juga karena isu-isu yang sedang berkembang terkait dengan penyadapan itu. Karena dia masuknya ke Agus Silvi juga. Nah ini dia 24% gitu karena dia juga bertanya sebenarnya dikaitkan dengan Silvi dan kemudian juga oleh Agus yang dianggap masih belum punya program yang mapan gitu. Tapi kalau kita lihat positifnya cukup tinggi dibandingkan misalnya dengan pasangan nomor urut dua gitu untuk Agus Silvi 41% disini. Nah kalau kita melihat ini kan kita membaca dari seluruh cuitan yang ada itu tim ses daripada Agus Silvi maupun Ani Sandi itu cukup banyak. Sehingga mereka tuh benar-benar memberikan respon apapun dukungan kepada Agus Silvi gitu. Oke robotnya berapa banyak kalau gitu disini? Sebenarnya ada robotnya, robot ini ada dua fungsi satu adalah robot penyerang dan satu lagi adalah robot-robot pendukung. Dimana hari ini tuh terdapat sekitar 2 ribu ini dalam satu hari ini aja ya 2 ribu di Agus Silvi, 2 ribu ada di Ani Sandi dan Ahok ada 4.800 hari ini saja gitu. Dan memang robot penyerang itu khususnya di hari ini itu lebih banyak dialamatkan ke Ahok dan kemudian sedikit ke Ani Sandi. Sementara Agus Silvi tidak terlihat adanya serangan yang dilakukan oleh robot. Sebenarnya mungkin tidak berarti tidak ada gitu ya serangan kepada Agus Silvi. Melainkan mereka yang merespon positif ke Agus Silvi itu jauh lebih banyak daripada mereka yang menyerang ke Agus Silvi. Nah ini kalau kita lihat negatifnya justru pasangan Ahok Jarot lebih tinggi dibandingkan dua pasangan tuan lainnya. Ya jadi sebenarnya sentimen negatif itu dia dimunculkan dari ketika terutama ketika bicara soal fitnah tadi gitu. Jadi kenapa sih kalian itu membuat fitnah gitu karena kalian tidak punya program. Jadi ternyata hal itu tiba-tiba diviral oleh semua netizen cukup banyak. Dan ditambah lagi ada beberapa seleb tweets gitu ya yang memberikan dukungan kepada Ahok Jarot yang dia mengungkapkan emosi amarah kepada pasangan lain yang mereka kenapa sih kok menyerang Ahok Jarot gitu. Nah selain itu juga apa namanya ada juga sedikit terkait sama narkoba itu adalah Ahok dianggap tidak konkret di narkoba gitu. Dan kemudian paling banyak muncul adalah terkait dengan isu-isu negatif yang disampaikan ke Ahok Jarot bahkan itu sebenarnya isu yang sudah lampau terus dimunculkan bahkan di debat. Jadi kadang-kadang netizen ini gagal fokus gitu kita sedang bicara debat tapi ternyata yang muncul di dalam tweetan itu tidak lagi soal debat tetapi sesuatu di luar debat. Bye gitu.